Sedang di Kelas Kelangga dengan acara Pemutuhan Guru Besar yang terdapatkan di Bukai. Tahun 2019, ini UNER panen Guru Besar ya. Sepanjang pengamatan saya, ini adalah yang terbanyak sepanjang jarah saya kira. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa pada tahun ini itu sangat banyak Guru Besar yang SK-nya turun. Pertama, saya kira ini dampak dari aktivitas dosen-dosen kita dalam bidang tridharma yang memang meningkat secara signifikan. Terkait dengan bidang tridharma, saya kira ada satu hal yaitu publikasi internasional yang ini meningkat sangat tajam. Karena publikasi internasional ini menjadi syarat utama untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai Guru Besar. Kemudian yang kedua, adanya penyederhanaan proses pengajuan Guru Besar, serta mempersingkat alur pengajuan Guru Besar. Harapannya jumlah Guru Besar di Universitas Ilangga itu bisa dalam 2-3 tahun ke depan, itu bisa mencapai 20% dari jumlah dosen yang ada. Uner Channel melaporkan.